Sementara itu dukungan terhadap Jagub Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil juga terus berdatangan termasuk dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. RK berharap dukungan tersebut mampu mendongkrak elektabilitasnya. Presiden ke-7 RI Joko Widodo bertemu dengan calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil. Keduanya menghadiri acara pengukuhan Ketua Wilayah Perkumpulan Keluarga Besar Putra Jawa Keturunan Sumatera atau Puja Kusuma DKI Jakarta. RK menyebut Joko Widodo menyampaikan dukungan dan doa kepada dirinya, serta meminta RK untuk terus menyiapkan warga di sisa masa kampanye. Ya, beliau Pak, redan kami, semua udah tahu. Ada puja kusuma mungkin Pak, apa mungkin? Kenapa, puja kusuma Pak? Sudah saya bisikin. Oke, kenapa? Ya, semua dukungan pasti berdampak, apalagi yang mendukung adalah tokoh-tokoh kan. Tokoh-tokoh ini kan punya pengikut, punya pengagum. Mudah-mudahan kalau tokohnya mendukung, pengikut pengagumnya juga mendukung. Dukungan juga datang dari relawan Pandawa Limba, Bina Nuhut Pinsar Panjaitan. Relawan ini berkomitmen untuk memenangkan pasangan RK Suswono, terutama di wilayah Jakarta Timur. Di hari yang sama, RK juga menghadiri acara konsolidasi dan istigosa P3 di kantor DPW P3 Jakarta. Dalam konsolidasi ini, RK mengajak P3 bangkit usai pemiliu 2024 dan bergerak memenangkan pasangan RK Suswono di Bilkada Jakarta. RK juga berjanji akan membantu P3 meraih kembali ke JN mereka di Jakarta, jika terpilih menjadi gubernur. Dari Jakarta, Tim Liputan Ayus melaporkan.